Intro Kemandan Komando Distrik Militer Dandim 1420 Sidrap Letkol Infantri JP Situmurang Esos melaksanakan peninjauan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Sidrap, Kamis 2 Januari 2020 pagi Dalam peninjauannya Dandim 1420 Sidrap terlebih dahulu mendatangi salah satu rumah warga Nenek Sita di lingkungan 3 Simai, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Barantik Saat ditemui Dandim 1420 Sidrap mengatakan Pagi ini kami dari Kodim 1420 Sidrap meninjau sasaran yang akan nantinya dijadikan rehab rumah tidak layak huni dan di Kecamatan Baranti ada salah satu warga yang namanya Nenek Sita yang nantinya rumah beliau akan kita rehab Dimana kita lihat kondisi rumah saat ini sangatlah tidak layak apalagi tentunya Nenek Sita juga sudah rentah yang memiliki 2 anak Anak pertama kabarnya merentau dan satunya kondisi anak juga dalam sangat memprihatinkan. Sehingga saya rasa selayak dan sepantasnya kita membantu Nenek Sita ini Dandim juga menambahkan kami dari Kodim 1420 Sidrap dalam hal ini tentunya bekerja sama dengan perbankan dalam hal ini Bank Mandiri dan Bank Sul untuk membantu membangun kembali rumah warga yang kurang mampu di wilayah Kabupaten Sidrap Semoga apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar Rumah ini nantinya akan kami jadikan permanen sehingga kami berharap mudah-mudahan layak ditempati Pagi ini kami dari Kodim 1420 Sidrap meninjau sasaran yang akan kami jadikan untuk rehab rumah tidak layak kebetulan ini di Kecamatan Baranti ada satu nenek namanya Nenek Sita kita lihat kondisi rumah dia seperti ini ya sudah sangat tidak layak apalagi kondisi dia sudah rentak dia punya anak dua satu katanya dia merantau satu lagi ada di rumah dia di sini tapi kondisi anaknya juga sehingga dia sangat layak sudah sepantasnya memang kita harus membantu Nenek ini kami dari Kodim tentunya kerjasama dengan perbankan dengan bank mandiri dan juga bank suselbar untuk membantu untuk membangun untuk kembali rumah yang ini nanti mudah-mudahan rumah ini nanti akan kami bikin permanen dan ya mudah-mudahan layak dihuni nanti selain ini juga nanti ada masih dua sasaran lagi yang akan kami rehab itu di Kecamatan Watangkulu nah ini juga kerjasama dengan perusahaan dalam harinya PLTB ini salah satu wujud bentuk kerjasama dan juga bentuk kepedulian kami dari Kodim termasuk juga PLTB terhadap kondisi masyarakat yang memang layak sudah selayak dan juga dalam kesempatan tersebut Letkol Infantri JPC Tumorang Esos menyampaikan selain rumah Nenek Sita nantinya masih ada dua sasaran lagi yang akan kami rehab yaitu di Kecamatan Watangpulu itu pun juga kami bekerjasama dengan perusahaan dalam hal ini PLTB inilah salah satu wujud bentuk kerjasama dan juga bentuk kepedulian kami TNI Angkatan Darat khususnya dari Kodim 1420 Sidra termasuk Bank Mandiri Suluselbar dan juga PLTB terhadap kondisi masyarakat yang memang selayaknya untuk dibantu terlihat dalam peninjauan tersebut diikuti oleh Pasiter Dim 1420 Sidra Lettu Infantri Suparno dan Ramil 142007 Kapten Infantri Muhammad Tang dan Ramil 142004 Kapten CTP Insinyur Yohanis Runi Kadang Lura Duampanua Andi Ahmad Lura Lawawoi Kamarudin SPD MSI serta personel Kodim 1420 Sidra Erwin Parolai AJP News Selamat menikmati Selamat menikmati